5 tips mengendarai motor kopling yang aman untuk pemula Mengendarai motor kopling memang akan memberikan pengalaman bergendara yang berbeda dibandingkan motor bebek semi otomatis dan netik. Tadi pungkiri bahwa motor dengan transmusi kopling memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe lainnya. Jadi, seorang pengendara motor jenis ini harus paham benar mengenai fungsi dari kuat kopling dan tips mengendarai motor kopling yang baik dan benar. Tips mengendarai motor kopling Ada beberapa tips mengendarai motor kopling bagi pemula yang wajib diperhatikan seperti dilansir dari laman Astra Motor, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Memahami sistem kerja kopling Tips mengendarai motor kopling bagi pemula yang pertama adalah memahami terlebih dahulu sistem dan cara kerja kopling. Kuas kopling yang terletak di sebelah kiri stang motor berfungsi untuk memindahkan transmusi ini. Sedangkan rem berada di sebelah kanan. Ketika kita mulai menekan pedal kopling secara penuh, maka lempeng kopling akan ditahan oleh kampan krem hingga berhenti. Nah, pada saat itulah kita bisa memindahkan gigi transmisi pada motor kopling yang kita kendara. 2. Melepaskan kopling secara perlahan Tips mengendarai motor kopling berikutnya adalah memerhatikan dengan teliti sistem mekanisme dalam melepaskan kopling motor. Cara mengendarai motor kopling bagi pemula dengan halus adalah melepaskan kopling secara perlahan, sampai tenaga motor terasa bergerak. Jika kita melepaskan kopling dengan cepat, maka akan terjadi hentakan dan mesin akan mati. Ketika memindahkan gigi transmisi, kita perlu memerhatikan transmisi apa yang digunakan motor kita. Saat ini, sebagian besar motor kopling menggunakan transmisi jenis percepatan 5 dan 6, sementara gigi yang digunakan adalah posisi gigi 1N23456 atau gigi 1N2345. Ketika menurunkan atau menaikkan gigi transmisi, kita perlu menekan tuas kopling. Kemudian, lepaskan tuas tersebut secara perlahan dan sembari melepaskan kopling, lakukan penarikan tuas gas. 3. Mengenali karakter motor kopling. Walaupun mekanisme konsep dan cara penggunaan motor kopling semuanya sama, namun kita tetap perlu memerhatikan karakteristik motor kopling yang kita kendara. Semakin besar kapasitas mesin motor, maka hentakannya juga akan berbeda. Maka dari itu, penting untuk memahami karakter motor sebagai penyesuaian diri terhadap cara berkendara kita. 4. Memahami sistem kerja engine gratis. Motor kopling sangat unggul dalam sistem kerja engine gratis, di mana lagi motor akan perlahan berhenti karena terjadi pengereman yang dilakukan mesin. Hal ini sangat membantu saat kita berjalan dengan kecepatan tinggi. Namun, masih banyak pengendara yang tidak paham penggunaan engine gratis. Bagi yang awam, biasanya engine gratis akan dilakukan dengan menekan kopling. Padahal hal ini sangat berbahaya karena lagi motor akan lost atau block. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus membiasakan diri untuk tidak menekan pedal kopling saat unggul berhenti atau pada kecepatan rendah, kecuali untuk pertindahan gigi. Jika sudah berada pada gigi yang sesuai dengan yang dihubungkan, maka bisa lepas kopling. 5. Pindah kopling pada torsi tepat dan atur penggunaan gas. 6. Mengendarai motor kopling yang baik dan optimal, kita harus mengusahakan mengganti gigi pada putaran torsi maksimal. Lakukan penggantian gigi pada 2,500-3,000 revolusi per menit untuk pengendalian halus agar motor tidak rusak. Perpindahan gigi dalam RFM yang tinggi akan merusak mesin dan membuat motor menjadi boros. Selain itu, penggunaan gas pada motor kopling juga sangat penting untuk halusan lagi berkendara. Jangan biasakan untuk melepaskan kopling secara perlahan, bersamaan dengan bukaan gas yang cukup dalam. Pasalnya, hal itu akan memicu hentakan keras yang pastinya akan berbahaya jika kita belum memuasai secara benar. Persiapan sebelum naik motor kopling Selain mengetahui tips mengendarai motor kopling, ada beberapa persiapan sebelum naik motor yang perlu diperhatikan. Hal pertama yang perlu disiapkan untuk mengendarai motor kopling adalah menyiapkan kondisi fisik dan peralatan berkendara. Pastikan motor kopling dalam kondisi prima. Jangan lupa periksa kembali komponen-komponen motor untuk menghindari kecilakaan. Sebaiknya, kita mencoba motor kopling terlebih dahulu di tanah lapang dengan mengatur tuas kopling. Sebab, bisa saja mesin motor mati karena kita salah dalam mengatur tuas ketika akan berpindah di sini. Tahapan selanjutnya adalah memastikan bahwa gigi transmisi berada pada posisi netral. Hal ini sangat penting, karena motor kopling saat ini sulit di starter ketika posisi gigi masuk. Setelah itu, ketika menghidupkan mesin, kopling perlu ditarik supaya memudahkan dalam prosesnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!